Bagaimana tanggapan Pak Ketua Dewan tentang jalan baru ini yang sudah dilaksanakan penimbunannya oleh Dinas PU, sesuai dengan instruksi Pak Dewan? Kemarin setelah saya melaksanakan reses, kebetulan saya reses tas di samping ini depan masjid, di rumah sekretaris PT NK Bintan. Jadi kemarin setelah itu keluhan warga masalah ini, karena itu jadi keluhan baikpun di Bintan maupun reses di Sukajadi, salah satu ini prioritas kita. Karena ini juga remani sudah ada informasi menimbulkan korban, makanya pada saat itu juga saya mentruksikan kepada Dinas PU untuk memperbaiki jalan yang berlopang ini. Nah, memang jalan ini sudah lama berlopang, kenapa lama kita menindaklanjuti kemarin? Awalnya, untuk jalan baru ini sudah kita usulkan anggarannya ke Dinas PU itu melalui dana alokasi khusus. Ternyata, menurut Bapak Penas, ini bukan sekalabilitas. Benarnya, saya menyayangkan alasan Dinas PU bahwasannya ini tidak sekalabilitas, karena yang menentukan sekalabilitas itu bukan Bapak Penas, ya kita dari daerah sendiri, karena kita yang lebih tahu. Makanya saya dapat informasi dari PU ini tidak masuk di anggaran 2017, saya langsung hari itu mentruksikan bahwa jalan usaha ini harus diraptakan sementara, harus diperbaiki. Supaya tidak ada korban jual lagi, karena saya sudah didesak sama masyarakat melalui CDSS. Nah, setelah, Alhamdulillah, setelah kita instruksikan ke Dinas PU, Dinas PU telah memperbaiki jalan kita ini, ya saya informasi juga kepada masyarakat, memang jalan kita ini belum selesai, bukan sampai di sini, bukan hanya sampai di sini, karena ini nanti kita aspal lagi, bagus. Nah, karena ini belum bisa diaspal, karena sekarang musim hujan, nah, itu kadar best itu masih ada mengandung kadar air. Kalau masih ada mengandung kadar air, apabila dilaksanakan pengaspalannya, itu hasilnya pasti tidak memuaskan. Kita tidak mau itu terjadi, karena kita paham kemampuan keuangan APBD gitu, rumah yang kita ini sangat-sangat terbatas, kita tidak mau pengerjaan itu asal jadi, asal dipaksakan, asal siap. Nah, saya harap biarlah masyarakat bertenang, sabar, biarlah ini kita keraskan dulu, karena ini musim hujan, ini belum mendapat kita laksanakan pengaspalannya, biarlah keras, matang. Nah, di sini saya lihat ini ada kekurangan. Nah, memang ini sudah di-best, sudah bagus. Ini ada kekurangan. Saya minta kepada PU kemarin bahwasannya levelnya disamakan. Ini sama-sama kita lihat. Ini mesti ada lengkungan. Sifatnya air di mana lataran rendah, ya air terkenang di situ. Nah, jadi kan itu juga hasilnya kurang memuaskan. Saya minta hasilnya sangat-sangat memuaskan bagi masyarakat. Dan saya minta juga pada PU, SKPD, dinas terkait, ini harus ditambah, biasanya ini. Ini harus ditimbul lagi minimal. Sama-sama kita lihat, lebih kurang 10 meter lagi. Ini harus di-best lagi, nih. Ini akan kita perintahkan PU lagi. Ini harus di-best lagi. Nah, setelah di-best, gak rata semua. Di sini kan nampak kita lihat, ini kada-kada genangan air, nih. Makanya melekut. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini nanti kita sampaikan minimal 10 meter lagi di ujung seluruh lagi sama. Rata baru kita aspal. Kemudian aspalnya pun tidak hanya sekedar aspal begitu saja. Aspalnya aspal yang paling bagus kita berikan kepada masyarakat. Ya, karena memang uang masyarakat yang kita gunakan. Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Menurut Pak Ketua, Pak Ketua kecewa dengan hasil yang saat ini? Nah, kalau kita... Kalau kecewa, ya tidak. Sebenarnya kita memberikan apresiasi. Justru saya memberikan apresiasi kepada PU. Karena Seketika kita perintahkan Orang PU-nya langsung tanggap. Nah, itu kita berikan apresiasi dulu. Masalah pengerjaannya Yang sebenarnya Sebelum pengerjaan itu Kemarin saya sudah perintahkan Bapak Ketua Pemka Suka Jadi Bersama Suka Jadi Dan pertama FTS ini Dan masyarakat setempat Tolong dikawal Pengerjaan PU Kebetulan saya keluar kota Pada saat pengerjaan ini Kita minta tolong dikawal Bagaimana hasilnya bagus Ternyata Pas kehadiran saya sekarang Masih ada yang kurang saya lihat Contoh seperti yang kita tunjuk-tunjuk tadi Masih ada lengkungan Nanti akan saya perintahkan lagi Bahwa Janya Juga nanti saya minta Kebetulan Pemka Yang kita ada yang lebih kehadir Seandainya nanti PU mengerjakan lagi Nah ini tolong ditambah Yang kurangnya Minimal 10 meter lagi lah Atau 11 meter Atau 11 meter Nah baru nanti Di asfal Yang penting asalnya Sedangkan memuaskan masyarakat Nah Dalam hal ini Jimbawan Ketua Selaku Seorang ketua DPRD Kota Dumai Kepada masyarakat Setelah ini Terrealisasi Atas instruksinya Ketua Dewan Himbauannya Gimana Kita menghimbau kepada masyarakat Setelah laporan masyarakat Ini direstasikan Jalan kita ini Sudah kita Baguskan Kita juga menikmati masyarakat Yang namanya ini Pembangunan ini Dananya dari masyarakat Ya tolong-tolong kita Sama-sama menjaga Sama menjaga Karena siapa lagi Kalau menjaga bukan kita Karena kemampuan kita terbatas Saya tidak mau Bahwa dana itu Kesitu-situ aja kita lokasikan Daerah lain juga Masih banyak membutuhkan Tolong dijaga Tanamkanlah Jiwa rasa mencintai Kepada masyarakat Kita Untuk bagaimana daerah kita Dan di maju Bagus ke depannya Khususnya Di bagian infrastruktur Nah disini Saya pun paham Karena disini juga Daerah rawan banjir Dan banjir Di samping ini mungkin Kedepannya kita juga akan Ini seperti parit Ini juga harus Memangnya harus Direvitalisasikan Harus Dibaguskan lagi Berarti ada agenda Pak Ketua Untuk merealisasikan Normalisasi Drenes ini Pak ya Ya bukan Bukan ini aja Juga Dari jalan bintang Kita duduk bersama Sama pemerintah daerah Intinya Untuk demi Kepentingan masyarakat Kita siap Memperjuangkannya Terima kasih